Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1. Mutasi yang merugikan Mutasi yang menguntungkan adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang semakin adaptif pada individu Berdasarkan jumlah faktor keturunannya, mutasi bertahap atau mutasi mikro Mutasi mikro adalah mutasi yang terjadi atas satu atau sekelompok kecil faktor keturunan Mutasi lompatan atau mutasi makro Mutasi makro merupakan mutasi yang terjadi atas sejumlah besar atau mungkin seluruh faktor keturunan Berdasarkan tempat terjadinya adalah mutasi kecil atau point mutation Mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul ADN, gen, menimbulkan perubahan alel Lalu mutasi besar Mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada postruktur dari kromosom Dan macam sel yang mengalami mutasi adalah 1. Mutasi somatis Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel somal Bila perubahan sel somatis besar, sel sel akan melami kelainan, bahkan mati Bila sel somatis tidak meliputi daerah yang ruas dan tidak fatal, tidak membahayakan Tapi bila meliputi daerah yang ruas dan daerah fatal, dapat membahayakan, bahkan dapat mematikan Kedua adalah mutasi germinal atau mutasi gametis atau beneratif Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel germinal Terdapat di dalam atau terdapat di dalam gonad Bila perubahan berlangsung pada gamet, maka akibat yang ditimbulkan begitu hebat dan gamet pun segera mati Berdasarkan faktor penyebab mutasi adalah 1. Mutasi alam Mutasi alam adalah mutasi yang menjadi salah alami tanpa dibuat dan disenganja manusia Penyebab dari mutasi alami adalah seperti gelombang radioaktif dan sinar motif ultraviolet matahari Kedua adalah mutasi buatan Mutasi buatan merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia Yang biasa diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu Seperti budidaya, pertanian, terapi, penggunaan sejata nuklir, televisi, dan reaktor yang menggunakan bahan-bahan radioaktif dan lain-lain Mutasi memiliki faktor-faktor penyebab yang dapat mengakibatkannya mutasi terjadi Pertama adalah faktor fisika Faktor fisika dapat berupa radiasi Radiasi bersifat mutagenik antara lain berasal dari sifat sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, partikel beta, pancaran neutron, ion-ion berat, dan sinar-sinar lainnya yang memiliki daya ionisasi Radiasi menimbulkan ionisasi dapat menembus bahan termasuk jaringan hidup lewat sel-sel dan membuat ionisasi molekul Z dalam sel Sehingga ZZ itu tidak dapat berfungsi normal atau bahkan menjadi rusak Sinar tampak gelombang radio dan panas dari matahari atau api juga membutuhkan radiasi namun tidak merusak Kedua adalah faktor kimia Berapa zat kimia memiliki zat mutagenik Seperti Satu Antibiotik DDT atau Insek sida yang digunakan pada pertanian dan nama tanda Formal dehid yang digunakan pada pabrik resin, tekstil, kertas, bubuk, dan lain-lain Kafein Dan juga banyak zat-zat kimia yang mutagenik Ketiga adalah faktor biologi Faktor biologi dapat berupa virus Virus yang dapat menimbulkan mutasi adalah contohnya hepatitis Mutasi memiliki jenis-jenis yang dapat terjadi Pertama adalah mutasi titik atau gen Mutasi titik atau point imitation adalah mutasi yang materi genetik terjadi dalam tingkatan gen Mutasi gen juga dibedakan menjadi beberapa jenis Yaitu mutasi silent, mutasi nonsense, mutasi missense, dan frameshift Mutasi silent adalah mutasi yang diem Dan perubahan kodonya tidak menyebabkan perubahaya pada asal amino Mutasi nonsense adalah mutasi tanpa arti Dimana mutasinya merubah kodon asal amino menjadi kodon stop atau stop kodon Stop kodon mengandungkan produksi alam amino dalam ribosome Sehingga protein tidak dapat diproduksi Ketiga adalah mutasi missense Mutasi missense adalah mutasi yang merubah kodon asal basa deklautida Dan menyebabkan asal amino-nya berubah Kebanyakan protein hasil mutasi missense masih dapat digunakan secara fungsional Keempat adalah mutasi frame shift Mutasi bingkai atau frame shift mutation dapat menyisipkan Adalah penyisipan atau penghapusan basa-basa deklautida Lalu jenis mutasi lainnya adalah mutasi kromosom Satu kromosom adalah mutasi yang menyebabkan perubahan materi genetik Dalam skala besar Satu adalah delisi atau penghapusan Delisi adalah hilangnya bagian dari kromosom saat proses meiosis Jika kromosom patah atau telemirnya rusak Kromosom akan kehilangan banyak gen yang penting bagi ekspresi individu Penghapusan dalam penyampusan dapat menyebabkan kematian individu Dalam bentuk zikot Ataupun kematian dalam usia dini Sehingga penghapusan Selain penghapusan Ada juga penyisipan atau extrusion Dimana kromosom mengalami penambahan potongan kromosom Kedua adalah translokasi Translokasi adalah mutasi yang disebabkan oleh menyebabkan potongan kromosom Ke kromosom non-romuluknya Translokasi dapat menyebabkan tidak terekspresinya gen Sehingga menjadi masalah serius G adalah inversi Inversi adalah peristiwa menempelnya kebalik kromosom yang patah ke kromosom arhutnya Namun dengan posisi terbalik Inversi disebut mutasi dia Karena tidak menyebabkan masalah yang serius pada individu Keempat adalah duplikasi Duplikasi adalah mutasi kromosom Dimana sebagian kromosom bereplikasi Menyebabkan bertambahnya gen yang sama dalam satu bagian Begitu adalah peta konsep saya Bila ada setelan saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb